KPU Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan 24 TPS khusus untuk mengakomodir hak politik 5.248 warga binaan dan para pekerja di kawasan industri pada pemilu 2024 mendata. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan 24 tempat pemilihan suara khusus, guna mengakomodir hak pilih seluruh warga Indonesia pada pemilu tahun 2024. 24 TPS khusus ini dipersiapkan untuk 5.248 pemilih yang merupakan warga binaan dan juga pekerja di kawasan industri di 6 kabupaten kota Provinsi Kepulauan Riau kecuali Kabupaten Natuna. TPS khusus ini berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Kawasan Industri di wilayah Provinsi Kepri, yakni 1 di TPS Rumah Tahanan kelas 1 Tanjung Pinang, 1 TPS di Lapas Perempuan dan Anak Batam, 2 TPS di Rutan kelas 2A Batam, 3 TPS di Lapas kelas 2A Batam, dan 7 TPS di Kawasan Industri Panbil Batam. Selanjutnya 2 TPS di Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang, 2 TPS di Lapas kelas 2A Tanjung Pinang, 2 TPS di Urutan kelas 2B Karimun, 1 TPS di Lapas kelas 3 Linggah, 2 TPS di Kawasan Kilang Minyak Anambas, dan 1 TPS di Kawasan Resort Pulau Bawah Anambas. Komisioner KPU Kepri Priyohan Doko mengungkapkan, meskipun para pemilih di TPS khusus ini ditetapkan dalam daftar pemilih reguler, namun terhadap para pemilih ini ditetapkan sebagai warga yang pindah memilih. Total di Provinsi Kepulauan Riau, 24 TPS, dengan pemilih 5.248 orang. Jadi mereka ini, para pemilih di lokasi khusus, meskipun mereka ikut ditetapkan bersama pemilih reguler di dalam daftar pemilih tetap, dan ikut menjadi bagian dari yang dihitung dalam proses pencetakan surat suaranya, nanti pada saat hari ha, terhadap mereka tetap berlaku rumus pindah memilih. Jadi jumlah surat suara yang diterima, itu menyesuaikan dengan mereka ini dipindahnya dari mana ke mana. Jadi kalau misalnya mereka ini adalah orang dari luar wilayah Kepulauan Riau, otomatis mereka hanya bisa menyetatkan surat suara untuk presiden dan laku presiden. Sebanyak 5.248 pemilih dan 24 TPS khusus ini, tergabung dalam 1.500.974 daftar pemilih tetap, dan 5.914 TPS yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pina.